5 Cara Presiden Soekarno Untuk Membuat Kuat Militer Indonesia Presiden pertama Indonesia yakni Soekarno tak hanya terkenal di Indonesia tapi juga di dunia. Sosok yang cerdas dan berkarisma ini sampai membuat salut negara Uni Soviet dan membuat radang Amerika Serikat. Kepiawayannya dalam berpolitik ternyata membuat militer Indonesia semakin kuat sampai dikagumi dunia kak. Beberapa cara ditempuhnya agar mampu mengatasi segala gangguan dari luar yang berupaya menggerogoti kedaulatan NKRI. Seperti apa sih cara Presiden Soekarno tersebut? Nah sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya kak. Agar kakak menjadi orang pertama yang mengetahui video terbaru dari sapi betina. Oh iya kak, nantinya setiap minggu sekali akan ada pembagian giveaway secara gratis lho. Pengen tau caranya, tonton terus video ini sampai akhir ya kak. Nah berikut 5 cara Presiden Soekarno untuk membuat militer Indonesia menjadi kuat versi sapi betina. Pertama, barter agensi IE dengan pesawat Hercules C-130 Di era pemerintahan Soekarno, Indonesia pernah mendapatkan 10 pesawat Hercules C-130 dari pemerintah Amerika Serikat sebagai penukaran tawanan pilot CIA yang tertangkap yakni Alan Pope. Agen CIA tersebut bekerjasama dengan pemersa melakukan aksi serangan dan pengeboman dengan pesawat B-26 di berbagai kota di Indonesia Timur. Sempat berlangsung lama selama berhari-hari kak. Namun akhirnya, pesawat Alan Pope ditembak jatuh oleh pesawat Mustang Auri yang dipiloti oleh Kapten Ignatius Dewanto. Namun ada versi yang menyebutkan jika pesawat tersebut ditembak oleh Artileri Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. Pope akhirnya ditangkap dan dituduh membantu Permersa yang sedang memberontak melawan pemerintah Indonesia. Untuk menutupi keterlibatan pihak Amerika Serikat dengan PRRI Permersa, Washington tak ingin membiarkan warga negaranya dihukum mati oleh negara lain kak. Skandal inilah yang dimanfaatkan baik oleh Presiden Soekarno. Presiden pertama Indonesia ini meminta pertukaran dengan 10 pesawat Hercules C-130. Namun ada pula versi yang menyebutkan Alan Pope ditukar dengan ratusan senjata untuk 20 Batalion Tentara Nasional Indonesia dan 6 pesawat angkut Hercules C-130. Hal tersebut menjadi cikal bakal lahirnya skadron angkut berat jarak jauh TNI AU. Kedua, Mendirikan Kopaska Secara resmi, Komando Pasukan Kata atau dikenal Kopaska didirikan pada 31 Maret 1962. Namun idenya sudah ada sedari zaman revolusi kemerdekaan Indonesia kak. Kala itu, Indonesia yang baru merdeka ternyata masih dipersulit oleh Angkatan Laut Belanda. Mereka memblokade laut dengan armada perang yang lebih canggih ketimbang milik Indonesia. Akhirnya, Presiden Soekarno memerintahkan untuk membentuk Kopaska. Ketika Belanda bergerak ke Irian Barat pada tahun 1960-an, Angkatan Laut Republik Indonesia diam-diam mengadakan latihan khusus pasukan kata. Puncak latihan tertutup ini terjadi pada 31 Maret 1962 di halaman kolam renang Senayan, Jakarta yang akhirnya meresmikan berdirinya Kopaska di tubuh Angkatan Laut. Kopaska pun dikerahkan untuk membantu misi operasi Trikora. Tak hanya operasi Trikora saja kak, Kopaska juga dikerahkan untuk menyusup dan menyabotase Malaysia. Kala itu terjadi ketegangan antara Indonesia dengan Malaysia yang dianggap sebagai boneka negara Inggris. Ketiga, dekat dengan Uni Soviet Awalnya Uni Soviet tak mengenal negara Indonesia kak. Namun ternyata karisma Presiden Soekarno mampu membuat Perdana Menteri Nikita Khrushchev jatuh hati kak. Hal tersebut telah dituliskan dalam buku biografi berbahasa Inggris, Memories of Nikita Khrushchev, Volume 3. Akhirnya, pada 26 Februari 1960, pemerintah Uni Soviet melalui Perdana Menteri Nikita Khrushchev mengemukakan kepada publik bahwa Soviet mendukung Indonesia, baik itu pembangunan maupun ekonomi. Akhirnya, Moskow mulai membantu memberikan bantuan persenjataan Angkatan Bersenjata Indonesia dari tahun 1950 hingga akhir kepemimpinan Soekarno pada tahun 1966. Sejarah mencatat, jika Uni Soviet telah memasok senjata militer berupa 1 kapal penjelajah, 14 kapal perusak, 8 kapal anti kapal selam, 20 kapal rudal, beberapa kendaraan lapis baja, helikopter, hingga pesawat pengebom. Hal tersebut membuat beberapa kapal milik Kerajaan Belanda yang memblokade perairan Irian Barat mundur. Tak cuma militer Belanda saja kak, sekitar 50 ribu orang Belanda yang tinggal di Indonesia juga angkat kaki setelah Kerajaan Belanda turun tangan dengan memberikan jemputan kepada warganya. Kedekatan Uni Soviet membuat pihak Amerika Serikat meradak. Bahkan Washington ikut membantu Indonesia dalam upaya mengembalikan Irian Barat ke Indonesia. Bahkan pada saat Indonesia sedang bermasalah dengan Malaysia, Uni Soviet secara terang-terangan akan membantu untuk menyerang negeri jiran tersebut. Keempat, Berani Melawan Malaysia Kala itu, Federasi Malaysia pada tahun 1961 mencoba menggabungkan Brunei, Singapura, Sabah, Sarawak ke dalam bagian wilayahnya. Hal itulah yang membuat Presiden Soekarno geram kak. Dengan cara diplomasi dilakukan Soekarno agar Malaysia membatalkan niatnya namun selalu berakhir dengan kebuntuan. Bahkan pada 7 Januari 1965, Indonesia sempat keluar dari keanggotaan PBBK. Lantaran Inggris menjadikan Malaysia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Selama periode 1963 sampai 1965, telah dilakukan operasi militer di sekitar perbatasan Indonesia-Malaysia. Presiden Soekarno juga sempat membentuk pasukan khusus bernama Kopaska. Operasi dimulai pada 15 Maret 1964 dengan mengirimkan 14 anggota pasukan kata. Tugas mereka melakukan sabotase sekitar Singapura baik di sekitar kota maupun di pelabuhan. Hingga bulan Agustus 1964, sebanyak 40 kg peledak telah dihabiskan di Singapura. Inggris ternyata diam-diam juga melawan militer Indonesia di perbatasan Kalimantan lho kak dengan mengerahkan pasukan SAS serta pasukan militer bayaran burka. Akhirnya dalam konferensi di Bangkok 28 Mei 1966, Soekarno dan kerajaan Malaysia sepakat untuk menghentikan konflik. 5. Membuat Bom Atom Amerika Serikat dan Indonesia pernah bekerja sama untuk membuat reaktor nuklir lho kak. Namun kematian Presiden John F. Kennedy membuat hubungan Indonesia-Amerika Serikat tak lagi mesra. Soekarno akhirnya mengirimkan para ilmuwan dari Indonesia untuk belajar membuat bom atom di Tiongkok. 24 Juli 1965, Soekarno pernah mengumumkan kepada media, sudah kehendak Tuhan, Indonesia akan segera memproduksi bom atomnya sendiri. Publik internasional sempat kaget. Menteri Pertahanan Australia, St. Patrick, menyatakan jika Indonesia tidak bisa disepelekan. Wakil Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak juga merasa sangat terancam. Apalagi kala itu, pertikaian Malaysia-Indonesia semakin memanas. Amerika Serikat membuat kesimpulan mendadak, menganggap kemampuan nuklir Indonesia belum mencukupi untuk memproduksi bom atom. Namun perahara 1965 mengubah semuanya kak. Kekuasaan Soekarno terus melemah dan akhirnya jatuh. Pemerintahan baru Soekarno sama sekali tak tertarik mengembangkan bom nuklir. Perjanjian nuklir dengan Amerika Serikat yang dimiliki Indonesia sepenuhnya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, pertanian, dan pembangunan perekonomian. Kehebatan Presiden Pertama Indonesia, Yarni Soekarno, memang tak bisa diragukan lagi kak. Karisma dan kecerdasannya dalam diplomasi sempat membuat Amerika Serikat dan Malaysia ketakutan. Berkat kecerdikannya, militer Indonesia secara perlahan-lahan menjadi kuat. Sapi Betina Mau dapat giveaway setiap hari minggu? Caranya mudah kak. Cukup subscribe channel Sapi Betina, lalu komentar dan menyebutkan nomor keberuntungan kakak ya. Jangan lupa untuk cek komunitas IG dan FP Sapi Betina untuk mengetahui siapa saja yang beruntung ya kak. Yuk ikutan, siapa tahu kakak yang beruntung dapat kaos Sapi Betina Limited Edition. Channel Sapi Betina, bukan channel peternakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.